Halo bro-bro, balik lagi sama gue Koko Brewok dan di video kali ini gue bakal ceritain soal pengalaman Brolyu jadi Brolyu ini bukan customer gue ya gue gak kenal sama sekali, ini adalah pengalaman dari Google gue cuma ceritain ulang aja bahwa jangan terlalu saling olahraga untuk kalian yang memang gak mau ngalamin namanya kebotakan bukan jangan terlalu sering sih maksudnya ya semua ada batasnya lah jadi mungkin misalnya kalau lu bukan profesional ya olahraga secukupnya lah jangan terlalu sering karena bisa menyebabkan kebotakan oke jadi ini adalah pengalaman dari Liu dari Tiongkok dengan nama Liu Liang jadi dia baru umur 24 tahun tapi baru umur 25 tahun dia ngalamin kerontokan karena dia 6 bulan terakhir olahraga gila-gilaan dia pengen dapetin tubuh yang ideal biasanya orang olahraga alesannya cuma dua yang pertama adalah untuk memang jaga kesehatan ini minoritas dan mayoritas adalah untuk bentuk tubuh yang lebih baik biasanya orang mungkin kalau kejar target suka banyak yang gila-gilaan misalnya mau married lah, ada acara atau sebagainya nah si Liu ini dia 6 bulan terakhir ngalamin yang namanya kerontokan dan dia stress banget karena yang parahnya lagi badannya belum bagus tapi udah keburu botak gitu jadi kan kacau lah jadi dia belum bagus badannya udah keburu botak karena kebanyakan olahraga nah si Liu ini akhirnya dia ke dokter dan dia dikasih tau ngalamin namanya androgenic alopecia jadi androgenic alopecia ini beda dengan alopecia areata yang alopecia areata itu biasanya kita sebut dengan namanya pitak ini beda walaupun sama-sama ada alopecia ya jadi androgenic alopecia ini adalah kondisi dimana pria atau wanita ngalamin namanya kerontokan normalnya ngalamin namanya kerontokan dari depan nah jadi dia ngalamin itu setelah dicari-cari penyebabnya karena dia terus sering olahraga dan harus diingat untuk pria ketika terlalu sering berolahraga itu akan membentuk yang namanya hormon testosteron hormon testosteron meningkat akan menghasilkan dihydrotestosteron atau yang kita sering sebut dengan namanya DHT nah untuk kalian yang belum tau apa sih DHT jadi DHT itu adalah hormon yang jelek untuk pertumbuhan rambut kepala tapi bagus untuk pertumbuhan rambut wajah atau brewok lah makanya kenapa misalnya kalau kalian cari untuk beer oil kalian harus cari yang dia aman untuk brewok artinya gak ada yang namanya DHT blocker sedangkan untuk rambut kepala kalian harus cari DHT blocker karena kalau dia kebanyakan DHT atau yang mendukung DHT itu progres rambut bukan yang makin bagus tapi makin hancur jadi makanya kenapa di video-video sebelumnya kalau memang kalian ngikutin channel ini gue sebutkan bahwa lu gak bisa ngelakuin two in one yang namanya lu numbuhin brewok sekaligus lu numbuhin rambut kecuali kalau rambut ini kondisinya gak parah dan penyebabnya itu cuma kayak sering ketarik itu kan gak ada hubungannya dengan hormon karena memang kebiasaan itu lu bisa ngelakuin yang namanya two in one lu numbuhin rambut sekaligus lu numbuhin brewok tapi misalnya ketika lu ngalamin botaknya cukup parah dan lu mau numbuhin brewok lu gak bisa two in one dan gue saranin lu untuk numbuhin rambut dulu karena takutnya rambut ini bahannya keburu abis sedangkan brewok sebelumnya lu gak punya bahan bahan lu itu masih di dalam yang belum lu pancing belum lu keluarin makanya saran gue misalnya ketika lu ngalamin yang namanya kebotakan tumbuhin dulu rambut sabar tumbuhin rambut setelah rambut beres rambut berhasil rambut udah di maintain baru kalian tumbuhin yang namanya brewok nah jadi si Liu ini akhirnya dia ke dokter dan dia ngalamin perawatan biasa dan udahnya dia masih olahraga-olahraga lagi jadi singkat cerita dia udah udah ke dokter lah mudahnya dia udah oke udah lumayan oke dan dia olahraga lagi dan rontok lagi jadi polanya tumbuh olahraga ke dokter tumbuh lagi olahraga lagi rontok lagi dan ujung-ujungnya si Liu ini ngelakuin yang namanya air transplant jadi air transplant sendiri buat yang gak tau itu adalah cangkok rambut biasanya dari area belakang sini dan itu adalah metode termudah terpraktis kemungkinan paling berhasil tapi paling mahal jadi itulah metode yang sangat bagus tapi perlu uang yang cukup banyak oke segini aja jadi itulah pengalaman Rolyu karena gue bahas ini karena memang lagi pandemi sekarang banyak yang olahraga juga khususnya olahraga sepeda banyak yang ngegoyes tapi jangan terlalu gila-gilaan lah karena memang gak bagus karena akan ningatin hormon testosteron juga pengaruh helmnya juga mungkin lumayan jadi itu bisa mempercepat lah tapi misalnya kalau memang olahraganya santai-santai aja dan gak terlalu sering itu gak apa-apa malah bagus sih kalau memang misalnya kalian sering olahraga oke segini aja videonya gue koko brewok pamit dulu ciao sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax